Rambut ke depan jadi kayak tanduk Karena biasanya kalau yang tipe-tipe yang rambutnya panjang Nutupin mata apa ya Bener sih Biasanya kalau itu kayak bangsin gitu Maka apa namanya Bandana Bandana Oke tapi draft Di game kita yang ketiga akhirnya dimulai Kembali mendapatkan second pick nih RRQ tadi menang pas second pick kan Nah mungkin aja gitu kan Sekarang dengan strategi yang sebenarnya gak beda jauh Bisa jadi dilakukan lagi Dengan metode yang mirip-mirip Tapi di kreasiin lagi lah Betul Tapi belajar dari game kedua nih Soalnya kan kalau game pertama tadi Arlott coy dibuang Iya Nah di game kedua Arlottnya lepas Bener Dan itu yang membuat teman-teman dari RRQ nampaknya agak sedikit kesulitan ya Walaupun emang Arlottnya diambil sama RRQ Tapi kayak gak masuk gitu ya dari gameplaynya Kayak kurang ya implementasinya ya Bangsin kayaknya lagi nyamar jadi Parsha gak sih Boleh-boleh Bangsin boleh kok Atau ini skin Xavier yang Gojo dia Oh iya bener-bener Kan rambutnya udah sama Pas ya pas Bagus-bagus ya Tapi ngomong-ngomongin soal Xavier udah gak keliatan lagi dengan adanya Novaria ya Semenjak keluar ya Karena Xavier pun terlalu lama sih Jadi barangnya kayak Dari gue sendiri dan iya zoom aja gak apa-apa bagus-bagus Ini namanya Shin Satoru Aduh Bukan Gojo Satoru lagi Oke sih Orang-orang ganteng lo bebas ya Bentar lagi Wings by wings dia jadi Parsha Ada ini ya Eh tapi Parsha dari tadi juga belum dimainin sih Parsha belum So far masih top priority-nya di GIF ya GIF Valentina Oke Tapi dari Udah ada 6 hero yang di-ban nih Sementara udah ada 2 pick langsung juga Kajet dan Link langsung di-secure Ini bisa dibilang kunci kemenangan juga ya Dari game sebelumnya Link ini dari 2 game yang udah berjalan Yang pake Link tuh menang Nah Apakah ini akan menjadi jawabannya Untuk kemenangan kedua Untuk temen-temen dari ARQ Amin Harapan kita juga begitu Betul Amin Tapi smooth dengan Glunya lagi nih Lumayan sih tadi Agak keselin ya Dia ngebayang time banget Versik tuh ditempelin terus sama Glue tadi Iya Udah gitu dia kan Apa ya Escape and Ganesemnya juga ada gitu Susah pak nangkepnya Dari tadi sih yang pake cow kalah ya Info aja Ini sebuah cocok logi sih Sebuah cocok logi Apakah gitu ya Tapi Di match up dengan adanya Lancelot tukeran lagi aja Begini Terus aja Masalahnya Udah sama heronya Terus ntar dia sama juga Perangnya di landing jauh gitu kan Aduh mekanik Memang untuk jungle-jungle sekarang tuh Suka ya aduh mekaniknya Oke Dan melihat lagi nih Satu hero terakhir yang akan dipik ya Sebelum Bending pace Yang kedua Apakah mau mengamankan XP lane juga boleh ya XP lane atau mid lane Yif masih ada Dengan adanya Valentina yang udah dibuang nih Untuk bisa Meng-clear cepat ya Dengan adanya Anak-anak dari glue Bener Untuk lawan glue juga Dan Kalau dibandingin sama Yif Yif itu lebih ke DPS Nah Kalau Faramis ini Lebih terbilang burst damage Apalagi dia bisa tutup Yifnya nih Langsung Di fase band yang kedua Kombinasi sama kaja Emang enakan Faramis Daripada Yif Kalau Yif Satu ditarik Nggak bisa diapapain juga sama Yif Kurang damage ya Jadi ada dua Yang bisa narik ya Dari divine judgment Atau Faramis juga bisa narik Dan juga dari Faramisnya Tapi Kita mau melihat Harit masih ditutup Belum dikasih main Sama sekali Nih so far Nggak lepas-lepas ya Nggak lepas-lepas Tapi kayak memang Nggak mau dipakai juga Kali sama Rarku ya Kalau memang dia mau Dia ambil di ketiga bisa kan Sebenarnya Bisa Midnya disisain di terakhir nanti Dan Pool hero Dari mid lane ditipisin Liliya juga jadi salah satu Burst damage juga ya Apalagi dia punya black shoes Seharusnya Bisa menghindari adanya Divine judgment Adanya Tema soft blade Tapi Respect dengan adanya Esmeralda Yang dimiliki oleh Bang Sen Nampaknya mereka tahu nih Ini daripada ketemu lagi nih gue Nama Esmeralda Ya Esmeralda yang ganggu banget tadi Oke dan Pick keempat untuk Rarku Dia bisa ngamanin XP dulu mungkin Golflander ditahan terakhir Masih ada lapu-lapu sih XP kan Lapu-lapu Lapu-lapu Atau sekalian kayak Yuzhong mungkin Yuzhong bisa Tapi sayangnya belum kelihatan kan Marsman dari SMG ini belum kelihatan Takutnya nanti tiba-tiba Yang punya mobilitas tinggi seperti Cloud Kepake Yuzhong itu bakal susah Kejar-kejar Cloud Atau mungkin RRQ yang mau ngamanin Cloudnya terlebih dahulu ya Mungkin-mungkin bisa juga Karena kan tadi sempat di band juga tuh Dari sisi teman-teman SMG Sekarang lepas mungkin kalau mereka mau Ngamanin boleh Atau mungkin mau Ngamanin XP lainnya dulu Nah suara Teriz lah tuh Teriz lah sebagai badan di depan Bisa bait juga Enaknya ketika punya frontliner tambahan ya Dari Yang bukan romer maksudnya Romernya ini Punya kesempatan Inisiasi dengan lebih bagus Dia bisa ngeliat situasinya dulu Dia bisa nunggu momennya Sementara kalau gak ada frontliner tambahan Selain romer Nah dia kerjaannya jadi dua Ngebuka vision sama inisiasi Yang mempermudahlah pastinya Apalagi ini bisa dikombin juga sih Penalty zone sama tempat soft blade ya Ditambah lagi dengan adanya ke altar Wah udah tebal semua itu Wah fightnya enak sih Cuma permasalahannya harus main nempel Ini kan karena male range ya Dari Terizla, Kaja Pak Rabies juga Karena kan kadang-kadang maju gitu ya Short range dia Gak bisa main yang jauh-jauh Dan Oke ada zoom juga Ini sama nih Kenapa dia zoom sasa Salah apa dia Kayak mungkin ekspresinya Tapi Eudora Dengan adanya Eudora ya Ini bisa menghentikan pergerakan Dari seorang asasin khususnya Ya kan Dan untuk patch terbaru Eudora itu mendapatkan buff kawan-kawan Projectile nya lebih cepat Nah jadi ketika kalian Biasa combo Eudora kan skill 2 Ulti skill 1 nih ya Kalian biasa tuh Kombonya kayak gitu Dan biasanya nih Kalau lawannya pakai tough boots Sebelum ulti kalian yang kedua itu jatuh Udah bisa gerak lawannya Nah kalau sekarang Karena projectile nya lebih cepat Mungkin akan lebih Ya sepersekian detik Akan lebih cepat turunnya lah Dari ulti keduanya Oke jadi terpikir itu yang harusnya Bisa memaksa musuh Untuk terpaksa mengeluarkan flicker ya Dan jika riset-riset lainnya Tapi Oke Adanya Cecilion disini Ini ada jaminan late game Tentu untuk teman-teman Dari RRQ sendiri Karena Bad fits, bad impact sih Depends on stack ya Jadi Kayak bakal main Ke arah late game Karena kalau kita berkaca sedikit Ke arah dua game yang sudah berjalan Rata-rata memang di atas 18 menit semua Benar-benar Dan sesuatu yang baru Kembali dimunculkan oleh Teman-teman RRQ Cecilion gold lane Goldnya bisa lebih cepat lah Karena dia ada di gold lane kan Beda sama yang ada di mid lane Dan gue Gue lumayan setuju Untuk Cecilion Mendingan ada di gold lane Karena mid lane itu kan Menjadi poros rotasi sekarang Ketika itu diisi oleh Cecilion Itu bakal lama Rotasinya jadi kayak lemot banget Di tengah dia farming doang gitu kan Jadi lane pasif lah hitungannya Sementara kalau di gold lane Emang tugas dia farming gitu kan Jadi dia gak punya kewajiban Buat rotasi dan Menurut gue lumayan masuk sih Masuk di patch atau di meta sekarang Oke ya nanti kita bakal lihat aja kayak gimana ya Implementasi yang ada Dimana ini dia gengs Di match pertama Game ketiga ya pada hari ini Karena ini udah poin seri Kita bakal langsung aja masuk ke dalam game kita Di game yang ketiga antara SMG melawan RRQ So ini dia Oke teman-teman jangan lupa Dispam dulu nih Indo pride nya Atau dari hashtag team nya Juga boleh Viva RRQ ya Langsung penuhin kolom komentar kita Dan dari kedua janggal Masih seperti biasa Dia ada di purple buff nih Dan sebenernya gue cukup menunggu sih Nanti ada mekanik lagi Antara mereka berdua ya Gantian sih ya tadi ya Tukeran Tukeran lagi aja Nah ini dia masih akan coba untuk Menjaga aja ya Untuk area Orange buff nya tidak dirusuh Sejauh ini Tapi dari Little Wanderer Ternyata masih berhasil Diamankan oleh seorang Stormy ya Iya dan kalian jangan lupa juga Untuk mengamankan tiket nanti ya Kawan-kawan untuk babak selanjutnya Yang offline Ada di tanggal 21-23 Kalian bisa cek website nya tadi Oke Jadi bakalan seru banget sih ya Kita nonton langsung di Istora Senayan Tapi Rebal melihat tadi ya Infinity War Di area XP Land ya Gini lah ya Capek Untuk melihat ada XP Land Pukulan-pukulan Tapi tadi Sampai harus terpaksa mengeluarkan Ada satu buah flicker juga Dari Miko Untuk bisa menghindari Adanya invasi yang dilakukan oleh Teman-teman dari Ararq Ini dia Penggunaan Link Dari Versik memang Cukup ngerepotin Karena agresif banget Pak Yang ngomongin soal Link Dari emblemnya sendiri Dia ambil agility untuk larinya Dia pakai Seasonal Hunter Untuk mempercepat Jungle dan terakhir Killing Spree Berbeda dengan Lancelot Subway ini pakai Weapon Master Yang artinya Dia pengen ngeboosting Damage dia nanti tergantung Dengan item yang akan dibuat So dari segi damage Lancelot akan lebih unggul Tapi kalau untuk Dari segi farming Versik harusnya lebih cepat Oke jadi Cepet-cepetan farming juga sih Sebener ya Siapa yang dapetin Item dia juga level lebih cepat Tapi lihat Di lini bawah Lihat dengan ada satu Buah invasi juga Dari seorang Versik Kali ini mencoba Untuk mempikup adanya Banana mau pergi kemana Ternyata Gak bisa bertahan cukup lama Iya 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 Klee ditinggalkan sendiri Banana nya belum level 4 lagi Itu yang jadi masalah Udah tumbang Belum level 4 Dan jangan lupakan Pick of power Dari Eudora ini tinggi banget Damagenya di awal juga Udah sakit Cipui coba untuk Ngebuka vision di bagian depan Versik Masih menunggu timing Untuk melakukan steal Mungkin 2F Dragon keluar Ke arah Cipui Turtle nya udah mulai low Namun semuanya fokus terhadap Cipui Dan Battle of Retribution Bisa dimenangkan oleh Subway Altar dari Klee pun terbuka Kembali mundur lagi Kali ini Dan dilempar Karena belakang flicker Di timing yang sangat tepat Klee masih bisa selamat Namun Tempest of Blade Coba untuk melakukan fightback Bahkan datang dari Banana Smooth Langsung membeli waktu Dengan cukup lama Dan yes pasrah Bisa ditumbangkan oleh Versik Oke Agak susah sih Untuk menahan adanya 3 damage yang masuk ya Dan Dengan adanya Banyak-banyak resource Yang dikeluarkan Memang agak sulit tadi Untuk Smooth bisa selamat Dari gempuran Teman-teman arah Tapi gak masalah Kita bakal melihat dulu nih Mengamankan lagi situasinya ya Tapi Kalau kita sedikit bedah Tadi Sebenarnya Mirip-mirip game pertama lah Mirip game pertama Agresifitasnya ya Cuma kelihatan SMG-nya bisa lebih ngelawan ya Nah ya Mungkin dengan pick Eudora-nya ini Bisa jadi jawaban early game Burst damage-nya tadi kayak Buset Untuk tumbangin satu Kayak bukan hal yang sulit gitu Kayak cukup damage-nya Dan jadinya Stopper-nya gak cuma ada di Chow ya Ya Ada Eudora juga Juga yang punya efek stun Mungkin hitungannya sebenarnya sebagai follow up ya Ya Kalau bahasnya nanti Sampai late game Mungkin enak untuk Cecilion-nya tadi Karena kan kita tahu Cecilion dia lumayan jauh range-nya Jadi dia bisa Bisa jaga posisi lah Eudora kalau emang mau sampai ke belakang Ya harus pakai spell mungkin Dengan flicker Atau emang dari posisi Cecilion-nya yang offside Baru bisa dipanis Selama gak offside menurut gue gak Gak bisa dipapain Kecuali emang landslot lah Yang masuk ke belakang Ya karena kan tadi yang ngejagian Ada Therizla Ada Kajah sama Faramis juga ya Tinggal gimana position-nya aja sih Cecilion sendiri Apalagi kan untuk masih di awal Masih nyari-nyari Apa namanya Stuck dulu ya Mungkin Untuk sekarang farming dulu kali ya Farming dulu betul Karena kan kalau misalnya kita farming-nya di gold 10 Oke mungkin dari segi gold atau item Dia bisa build lebih cepat Tapi stuck-nya lebih lama Karena kan lebih banyak di area midline ya Dengan ada yang 4 minion Ya sebenarnya Kalau untuk stuck gak Tapi sebenarnya ngaruh gak sih Enggak sih sebenarnya Yang penting ada target yang kena Itu stuck-nya memang segitu aja Oke Tergantung target itu skill-nya kena atau enggak Nah naiknya itu tetap satu-satu sebenarnya Dua atau satu ya Naiknya gak bisa dikali lipat sama yang kena Tapi mungkin untuk konsep gold lane ini Karena di meta sekarang ya Ini yang beberapa Yang gue riset lah Dari beberapa game yang terjadi Gold lane itu pasif banget Dia kayak sama-sama diem di dalam rumput Sama-sama gak trading gitu loh Dan itu mungkin yang ingin dimanfaatkan oleh Rarq Dimana safety posisi dari Cecilion ini Akhirnya bisa dibawa scaling Sampai udah jadi dua item mungkin Atau tiga item Baru nanti dia akan join Betul Tapi yaudah kita bakal langsung aja Masuk ke dalam in-game kita Karena anak pake sudah ready Dimana ternyata ada terjadi kerusuhan ya Di area midline-nya Yang memaksa seorang Stormy Mengeluarkan adanya satu buah flicker Tapi di sisi atas Lihat permainan cukup Apik kali dimainkan Dengan ada satu buah bad flick dan juga bad impact Dikeluarkan defense judgment Mencoba untuk ngelock ke arah seorang Miko Tapi Miko masih cukup kuat Bakal coba untuk mundur dulu Dan itu kayak Freaker Kayak bingung ya nih gue mau Tadi dia sempat mundur mungkin mau coba untuk di waverdagon ya Mungkin dia mau coba balikin Tapi tiba-tiba ngeliat Eh sininya purify Dari-dari pada nih ya Karena udah cukup tercicil banyak tadi Tapi ya sudah kita bakal lanjut lagi ke dalam in-game Dimana sebenarnya ada segini network Elimination point kill juga Masih cukup imbang ya 10.000-10.000 berbeda Dua perak doang aja nih Rock of Destiny sudah di kantongnya lebang scene Harusnya Tidak harus makin sustain lagi Tapi di waverdagon berhasil dikonekkan kali ini Tapi nampaknya Dengan ada sebuah kill altar masih cukup sustain Tapi nampaknya disini looking for more kill Dimana mencoba untuk mengharas Ada sebuah pick off lagi Yang bisa didapatkan oleh seorang Clay Tapi Tavisov belah dikeluarkan Mau pergi kemana smoothnya Masih coba untuk mundur Terlebih dahulu ini Bukan jadi satu peperangan yang cukup rapi ya Iya-iya Gak bisa-gak bisa Gak bisa ditahan sih Sebenarnya tadi baitnya udah bagus gitu kan 2F dragonnya kebuka Ke Cipu ya berarti tadi Dan udah langsung di Altar kan Langsung di altar sama Clay Dan itu udah ngebuang source yang cukup mahal Banyak banget yang dikeluarin sih Iya dan ngomongin soal Cipu ya Dia pake quantum charge ya Jadi basic attacknya ini bisa nge-trigger movement speed tambahan Yang nantinya bikin dia lebih enak nih Untuk mencari posisi buat narik Tapi Begitu juga ada posisi dari XP lane kita berdua Yaudah begini-begini aja Pak ya Iya Itu clear-clear doang udah Capek banget nontonin ya Tapi udah bakal langsung aja Melihat adanya satu buah inisiasi ke arah Turtle yang digiring ke arah lini belakang tentunya Tapi di sisi lain ada satu buah Jifat Jasmine yang berhasil konek juga ke arah lini belakang Tapi Cipu ya masih bisa mundur terlebih dahulu Satu buah pick-off yang berhasil didapatkan Dan bad impact Dan cukup sakit kali ini Berhasil mendapatkan lagi Satu clear dari sisi tim SMG Dan ini Saatnya teman-teman dari RRQ Untuk bisa mendapatkan satu buah objektif Ke arah turtle ya Iya ini bakal free juga harusnya Gak bakal dikontes walaupun masih ada subway Yang siap dengan retribution Tapi terlalu beresiko Oke dan Clay sendiri Bermain dengan utility sepertinya Karena dia tahu damage magical utama Itu ada di scene Makanya dia harus bikin item utility Dan lagi dan lagi Aduh mekanik ya Untung bukan di landing panjang nih Belum landing jauh nih Masih butuh item juga dari keduanya Tapi sudah ada satu buah rotasi kali ini Di area gold lane ya ya Mencoba untuk mengganggu-ganggu aja Mempersempit lagi Untuk Sasa juga Untuk bisa mendapatkan Farming yang cukup nyaman Karena ini bakal diganggu terus-menerus Sejauh ini Iya makanya Udah paling bener 4-1 gitu kan Landingnya kasih ya Lancelot sama Link Biarin berdua Dan teman-teman RRQ berkumpul nih Jadi pas Cipui narik Dia bisa dapetin fall-up damage Yang cukup Council Coba untuk mencari target Namun mulai terbuka dari Council-nya juga Karena tidak ada flicker Dari Cipui Gak bisa inisiasi lebih lanjut Ini lebih ke arah Ini aja ya Di bawah Nah itu dia Satu rotasi lagi Udah begini-begini aja ya Kelakuan dari kedua Assassin pastinya Mau sama-sama coba untuk split push Tapi juga pergerakan memang cukup cepat Tapi Liat bakal coba untuk melakukan Invasi di area mid lane Tapi Terpaksa kayaknya ya Membuka adanya satu Bad face Supaya bisa lebih cepat aja Nge-clear minionnya Dan nambah-nambahin stack juga Tapi defense adjustmentnya delay Kayaknya ketarik Tadi bisa di-dutch dengan split-split Sepertinya Oke dari segi item Link dulu nih Versic dulu nih Corrosion dan juga bersacar fury Makanya tadi Lancelotnya kabur kan Lancelot itu jadi hunter strike Itu mungkin yang Dihitung juga Sama Subway Gak bakal bisa menang Ketika dia baru hunter Lawannya udah dua item utama Gitu kan Jadi memang mendingan mundur Sementara untuk mid lane Perbedaannya stormy ini Lebih fokus untuk burst damage Jenis one nya udah jadi Sementara kalau clay ini Lebih ke utility Dengan cooldown reduction Dari encounter talisman Oke Dan itu mungkin Mau mengarahkan lightning juga ya Habis ini ya Untuk seorang clay nya sendiri Tapi Lihat sudah ada rotasi juga kali ini Ke arah lini tengah ya Karena sebentar lagi Adanya turtle Yang akan muncul Lihat pergerakan Sudah mulai cepat kali ini Terlihat Tapi stormy Oke Masih cukup cepat ya Bang Sin Paksa membuka Ada satu buah Bad face di pop up Tapi nampaknya ternyata Masih belum mendapatkan siapapun Sangguin club pun Tadi gak konek ke arah siapa-siapa ya Karena jauh banget Dari smooth nya ternyata Dilihan di belakang nih Oke sprint Tidak mau dibuka lagi-lagi Untuk beli waktu doang Sasa dapetin Starret Dan serius Smooth nya Masih bisa lari Dan gak ada yang bisa Ngepanis nampaknya Versik pun harus mundur Sementara di sisi lain Turtle bisa didapatkan Oleh teman-teman dari SMG Sebuah kerugian Yang kembali didapatkan Oleh Hararku Yes Itu buying time yang bagus sih Dari smooth juga tentunya ya Cukup cepat Apalagi tadi Tidak adanya energi Dari Versik Agak sedikit sulit Untuk bisa masuk Tapi Ada penalty zone Yang ternyata Sia-sia Bahkan harus membuang Ada satu buah flicker Untuk bisa mundur Terlebih dahulu ya Untuk seorang banananya Makanya Seharusnya kebuang lagi Oh Sin Oh no Satu pick up yang cukup Mahal Dari hero scaling Dari Ararku Sementara bayarannya adalah Outer turret Yang ada di bagian top lane Kali ini Temponya dipegang oleh SMG Walaupun dari segi netword Atau goldnya Ya masih dipegang Ararku Walaupun gak banyak Sebenarnya hampir bisa dibilang Vc50 ya Sejauh ini ya Dengan ada permainan objektif juga Dari kedua belah tim Tapi council sudah mulai dibuka Miko Mencoba untuk Mencari backlaner Dari teman-teman Ararku Tapi Agak sedikit sulit Sebenarnya untuk Team fight di area mid lane ya Sudah ada satu buah follow up juga Kali ini Mau pergi kemana Banana Kel Altar Nampaknya disana Terpaksa harus di pop up juga Untuk menyelamakan nyawa Dari teman-teman Ada WoW Dragon Brassel Connect Satu player Brassel Di pop up kali ini Mau pergi kemana Dengan ada tempat shockblade disana Masih coba untuk mundur Lebih dahulu Dua player dari Ararku Harus hilang Clay Clay Harus jaga posisi lagi Stormy damage yang Gak bisa diprediksi mungkin ya Dengan Dengan Buff nya Di patch terbaru Dan Rainer Apati Yang bisa dapetin Satu kill Tiga member yang harus hilang Menit ke sembilan Ararku Mulai kehilangan tempo permainannya Mulai kehilangan kendali Tapi tenang Masih ada asuransi late game Dengan bangsin Kita percaya Late game bisa diangkat Masih bisa Ini permainan masih panjang tentunya Tapi mau pergi kemana Si permainan cukup agresif Dimainkan Subway Tapi bad impact Masih belum cukup Connect Ternyata Masih bisa selamat lagi Dimana Kita melihat juga Ini ya Kombonya dari Miko sama Stormy Agak bikin was-was Lihat berduaan aja Udah di rumput Nunggu siapa yang lewat Gitu kan ya Bahkan ketika Mereka tahu Damagenya kurang Mereka ajak sasah Make sure damagenya tuh cukup Jadi ketika Siapapun yang distun Atau diinisiasi Itu udah ada fall up Dan Waduh ngeri banget Ini kena bola lightning aja Kayaknya udah pasti Gak bisa bergerak sih Dilihat dengan ada satu Buah Dua F-Dragon Dan juga ditambah dengan Adanya lightning Yang terbuka Tadi ini udah pasti Kestrom abis-abisan sih Makanya Pick off-pick off Seperti tadi Itu yang harus dihindari Lebih aware Terhadap Bus-bus yang Cukup bahaya Apalagi tadi Conceal Flickernya memang dipakai Tapi Yang SMG dapatkan tuh Mahal banget Jungle awan Makanya itu jadi war Bahkan dari Stormy Gak perlu membuka Ada yang satu buah Flicker ya Tapi Satu buah objektif Kali ini berhasil Dikantongin lo temen-temen Dari SMG Dan nampaknya Sudah mulai ada Leading point yang terlihat nih Dari temen-temen SMG sendiri Permainan objektif Demi objektif Dikeluarkan Susah sih Dengan adanya Stormy Dan juga Miko disini ya Pergerakan dari versik Juga jadi agak Sikit terhambat gitu Mau gak mau Makanya Ini Memang untuk Late Game Akan beda cerita ya Tapi kalau untuk sekarang nih Permasalahan dari RRQ Itu gimana Defense-nya dulu Dengan Lord yang pertama Yang biasanya Digunakan untuk Ngambilin Outer Tarret Harus dibikin Gimana Kalau bisa memang Itu Outer Tarretnya Harus bisa Sisa satu lah Paling gak yang tengah Ataupun yang di top lane Nah kalau misalkan Memang bisa sisa Itu nanti Hitungannya SMG Yang akan rugi Tapi hati-hati lah Sama Goldnya Sekarang udah dipegang Sama SMG Itemnya lebih jadi Ya Item dari seorang Bang Sin ya Disana lo main cukup Berasapin Altizen disana berhasil Connect tapi nampaknya Smooth Bukan cuma untuk Mengganggu pergerakan Tapi bad face disana Udah mulai sakit banget DPS yang dikeluarkan Satu dua orang Udah mulai hilang kali ini Tapi nampaknya Agak sedikit kesulitan lagi Dengan adanya Kali yang berhasil Ditumbangkan Tapi versi terpaksa Meluarkan ada Satu buat Tempestle Blade Untuk set up defensif aja Untuk mundur kembali Karena lihat Lordnya masih ada disana Dan masih akan coba Untuk mendapatkan Satu buat set up defensif lagi Dari teman-teman RRQ Buset tadi Lenselotnya Sapuiz sakit banget Sakit banget sih Karena dia buildnya damage ya Ya Blade of Despair juga harusnya sih Dari Hunter Strike Dan Blade of Despair Yes betul Endless Battle juga ada disana Makanya damage-nya tadi Ketika Tone Rose Itu linknya langsung hilang setengah Dan itu yang bahaya banget Makanya linknya Gak berani Buat tabrak-tabrak terus Sementara Untuk defense yang terbilang Lumayan sukses lah Masih ada satu inner turret Yang tersisa Apalagi Kalau di Lordnya yang pertama tadi Memang itu Lordnya penting Untuk SMG yang Tadinya kan dia Kalah gold kan Dengan Lord tadi Dia bisa unggulin goldnya Dan sekarang liat Dari item-itemnya Batrixnya udah jadi Dua item Dari scene ini Lebih tajir nampaknya Dia punya tiga item core Yang udah jadi Lumayan lah Untuk menyicil-nyicil Apalagi ini udah menit 12 juga ya Harusnya sih Stacknya 200-an lah Udah dapet sih Harusnya segitu Harusnya ya Tapi 150-200 lah Tergantung gimana Pinter-pinternya farming aja sih Tapi Liat kali ini Sudah Mau coba untuk memainkan Tema permainan Yang regroup-regroup aja Jadi supaya Apa ya Percikan dari Seorang udaranya Bisa kebagi gitu Gak cuman ke salah satu orang Tapi ada console Sudah mulai di pop-up juga Kali ini Nampaknya Tema soft blade Terpaksa dibuka Dengan ada stormy Di sana menjadi Satu buah Blade aja Karena di silan Ternyata ada Satu lagi Pergerakan Dimana pergerakan Dari sasa akan Coba untuk dihalau aja Banana Mencoba untuk mendapat Satu buah pick-off Dan nice banget Belasang mendapatkan Satu buah kill point Tapi di sisi Lap belakang nih Dari smoothnya Mencoba untuk mengunci Ke arah seorang Bang Sin Kayaknya gak bakal bisa Bertahan cukup lama sih Ya Sin harus hilang Dan warnya Masih berlanjut Gak bisa diselamatin lagi Dari Subway Bisa menumbangkan Versik dengan Phantom Execution Dan kabur dengan Sempurna Dengan punchernya Dua hilang Dari RRQ Dan sama SMG juga kehilangan Dua member Ya ini harga yang mahal sih Karena Yang ditukarkan adalah Nyawa dari Jungler dan juga Goat Lane Sementara Dari Tim SMG Hanya kehilangan Dari Romer Dan juga Goat Lane Tapi Lihat kali ini Sudah mulai Akan coba untuk Dicicil-cicil aja Dan yang lordnya Sudah ter-enhance juga Tanpa adanya versik 14 detik Untuk bisa Cooldan Masuk lagi ke Lone of Dan ini kayaknya Bakal bisa jadi Satu lord yang Cukup mudah Untuk teman-teman Dari SMG Tapi Masih akan coba Untuk bertahan aja Kembali di riset Karena memang Agak sedikit sulit ya Untuk bisa Dikontesi nih Cipui Baik dari banana Tadi lumayan bagus Dan Cipui Coba untuk dimakan Mungkin 2F Dragon Ke arah yang salah Dan bisa untuk Disecure lordnya SMG Dengan retribution yang on point Namun fightback Ciap dilakukan kali ini Scene mendapatkan kill Karena Biko dan Stormy Harus tumbang juga Menyisahkan 3 member saja Dari SMG Lordnya mungkin Bisa di defense kali ini Yes Dengan pergerakan yang Momen cukup cepat Dengan ada 5 player Yang masih tersisa Dari RRQ Mereka mencoba Untuk kembalikan keadaan Dari auto tarif Hasil kantong ini Ditambah dengan ada Invalsi Karena purple buff Ini harusnya Ya masih bisa Ada kompensasi Dari kehilangan Satu buah lord Yang sudah ter-enhance Sadi sih Bahkan kalau dilihat Dari goldnya Mulai kekejar Walaupun masih Dipegang SMG ya Dikit-dikit lah ya Iya tadi Sekitar 3 ribu Atau 4 ribu bahkan Tapi ya masih Coba untuk Men-defense Terlebih dahulu Ini harusnya sih Bukan jadi satu hambatan Karena masih ada bang Scene dengan adanya Satu buah Flicker yang coba Untuk dikeluarkan Tapi lihat Storm Rose Bakal coba untuk Memhalau di sisi belakang Tapi justru melah Savoynya Ternyata harus hilang Begitu aja versik Looking for more kill Dari smoothnya Masih cukup tebal Kali ini masih akan Coba untuk keluar Terlebih dahulu Tapi grab-grabnya Mencoba untuk Mendapatkan banan Tapi kayaknya ini Gak bakal bisa Untuk bisa di Haras sih Masih cukup tebal Tentunya Tapi dia WebDragon Racer Connect Juga mau pergi kemana Cipu Gak bisa bertahan Cukup lama Pertukaran terjadi Satu tukar satu Tapi Clay Malah harus Menumbangkan nyawanya Disini dua kerugian Dari RRQ Oh no Cukup gawat Kondisinya untuk RRQ Dimana posisinya Masih ada super minion Juga yang menuju Ke arah mid laner Flicker masuk Scene yang diincar kali ini Dan bisa Untuk ditumbangkan Minionnya bisa di clear Stormy bakal menjadi Kill balasan Sama-sama kehilangan Magical damage Namun di top lane Inner tarutnya bisa dihilangkan Best tarut masih aman Harusnya Masih aman sih Masih bisa di defense Lebih dahulu ini Mungkin kayaknya harus Adanya Respect item ya Mungkin dari Bang Sin Kayak Athena sekarang Butuh deh Sebenernya agak susah ya Yang ngejar Lancelot Sama Eudora Sampai salah Iya versik hampir saja Kalau kena 2F Dragency Itu Jangan main-main sama Sasa dan Lancelotnya Sapoe dah Damage sakit banget itu Full damage Full damage banget Bahkan sekarang Sapoe Lihat dengan adanya Damage yang dikeluarkan Cukup sakit gitu Susur dengan yang Stormy ya Oke Stormy nya Boleh di respect Kalau memang mau pakai Athena Silahkan Tapi takut dari Lancelotnya juga Kayak yang paling benar Winter gak sih Winter tadi Oke Winter atau Immortal lah Item 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 defense yang Paling efektif Ketika berhadapan Dengan 2 Swords Damage Magical juga Physical Ada second chance lah ya Ketika melakukan team fight juga Tapi Lihat dari semua rotasi Yang sudah mulai terlihat juga Di lini tengah kali ini Masih akan cuma untuk Bertahan aja Karena Kalau misalnya kita ngomongin Dari segi item ya Nah tuh Itu Dari Bang Sin nya COD Lightning Divine Ice Queen Itu terakhir Antara mau ke Holy Atau mungkin bisa jadi juga Karena winter Oke sih Winter enak buat defensive Tapi kalau kita lihat dari gold laner SMG Sasa ya Dari Batrix Disana masih coba untuk mencari informasi Karena Keberadaan Stormy sama Miko Ini yang bakal jadi Satu hambatan banget tentunya ya Untuk Teman-teman dari ArraQ Tapi lihat masih akan coba untuk Setup aja Defensive dari teman-teman ArraQ disini masih cukup kuat tentunya Bad Impact Masih akan coba untuk Menyicil-nyicil aja Tapi sejauh ini Kayaknya bakal coba untuk Diriset sih Tapi Tubuh konsil disana Defensive Berhasil konek ke arah Seorang Miko Tapi nampaknya masih akan Adanya satu boy immortal Yang masih dipegang Mau pergi kemana Teman-teman Bakal coba untuk konek ke arah Sisi belakang Stormy nya Berhasil ditumbangkan Namun Di sisi belakang Smooth nya masih akan coba Untuk menggapai Adanya backliner Winter sudah berhasil Terpop-pop dibuka Begitu aja Sayang Bang-Abang Sin Gak bisa bertahan Cukup lama Tapi meanwhile Rap-rap di sisi belakang Masih belum cukup Nampaknya damage nya Smooth nya mau pergi kemana Kayaknya gak bakal bisa Bekerja cukup panjang Karena dengan ada Immortality Yang berhasil dipecahkan Kali ini Dua yang harus hilang Dari SMG Masih untung untuk RRQ Walaupun kehilangan Sosok Gold Laner Tapi dengan jumlah yang unggul Mereka bisa pegang Zona dari Lord nya Dan Lord nya bahkan Langsung diinvasi Langsung di set up lagi Miko di bagian depan Dia coba Buka Vision terlebih dahulu Sasa masih ready Sebagai follow up damage Dan juga jangan lupakan Subway Momentum mungkin akan dicari Dan yes Siapa yang harus dimakan Banana 2F Dragon Karena yang salah versi Langsung coba untuk mengantam Untuk mendapatkan Miko yang harus tumbang Masih punya Immortality Namun disisirin Subway nya fokus Terhadap Lord Dengan versi kendaraan nya Lowsasa harus tumbang Masih fokus terhadap Lord nya Dan bisa diamankan Dari Subway Coba untuk kabur Kali dengan Puncher Hampir saja bisa Untuk di kill sayangnya Gak bisa dipanis Sama sekali Olar RQ Agak sedikit sekulit Dengan banyaknya tadi HP yang udah terjijil juga ya Dari seorang Versik Tapi Satu upah yang cukup baik lah ya Tadi Coba untuk dikontesin Walaupun memang Ya harus mendumbangkan Nyawa dari Versik Tapi seenggaknya Masih akan adanya High ground yang cukup kuat sih Dari teman-teman RQ Untuk bisa men-defense lagi Maksudnya jumlahnya Sekarang 4 Lawan 4 ya Oke dan kita lihat Dari item nya lagi nih Mungkin Tadi kita udah lihat Dari gold lane nya Sekarang kita lihat Dari XP lane nya Sustain item Yang dibikin sama glue Ada Dominance Athena dan Radian Dua magical defense Yang artinya Faramis dan juga Dari Sin Atau Cecilien Itu akan ketahan banget nih Walaupun ada penetrasi Iya Divine Glaive Udah jadi nih Bagi mereka berdua Tapi ya Gak bisa sesakit itu juga Akan tetep ketahan Apalagi dengan regen darah Yang lumayan kenceng ya Dari Esmuth ketika Lagi pake split-split Iya makanya tadi dia sustain banget sih Di belakang ya Membuat Konsentrasi dari arah Bakalan pecah banget Tapi masih adanya Ya bad impact Bad fish Yang bahkan Udah di pop up juga ya Untuk bisa Meng clear Lord nya Supaya lebih cepat lagi Tapi sayang banget Pasif dari Lord nya disana Berhasil menembakkan Ada satu buah besta red Tapi masih coba Untuk mempertahankan Lagi aja besta red Yang tersisa dua kali ini Tapi sasa Mencil-nicil Adanya satu besta red disana Ternyata masih cukup kuat Pertahanan dilakukan oleh teman-teman Dari RRQ Walaupun harus mengorbankan Satu buah besta red Tapi ya gak ada masalah juga Masih bisa ke defense sekarang Dan coba untuk fight back mungkin Masih bisa sih Ini kunciannya ya tadi Untuk dapetin stormy dulu ya Kayaknya Tapi banana Sakit banget Ke cicilnya banyak banget Tapi masih coba untuk Reset dulu HP yang sudah Tercil banyak Sanguin Klawo nya tadi connect Tapi Mikaus nya udah sustain banget Lihat bahkan tadi Sanguin Klawo yang connect aja Cipui Masih cukup kuat Tapi Cipui disana Terpaksa harus keluar Ada satu buah immortality Tapi kalau terpaksa Dibuka Masih bisa coba untuk Bertahan aja Dengan anti-temper sebelah Sudah mulai di pop up juga Kali ini Terizla nya di lini belakang Subway Brasil terculik Tapi looking for more kill Masih coba untuk Mincil-mincil aja Mengusir mundur Teman-teman dari SMG Kali ini nampaknya pergi Karena agak kesulitan Dengan damage output Yang keluar kali teman-teman Dari RRQ Stormy bisa dikejar Kayaknya kali ini Charge dilakukan RRQ Mulai menarik Miko Yang harus mundur flickernya Mau tidak harus digunakan Sementara masih lengkap Lima member dari RRQ Coba untuk melakukan push Kali ini Sementara SMG Kehilangan Subway Penting banget Sosok jungle Dan damage dealer Yang tinggi juga Akhirnya bisa membuat Muntum ini mengarah Ke arah teman-teman Dari RRQ Ya Ini bisa sih dibalikin Dengan ada comeback nantinya Tapi Roscoot Meteor Sudah dikantungi juga oleh Subway kali ini Partal buff yang berhasil Dikantungi juga oleh Seorang Bang Sin Harusnya bakal lebih sustain lagi Nanti untuk mengeluarkan Resource-resource yang ada Ya mananya akan Lebih tahan lama Sementara Wah lihat damage nya tuh Ketahan Walaupun ya memang sakit Gitu ya Tapi selama gak bisa ngeburst Ya apalagi dengan Chow ya Mobilitas tinggi Dia bisa-bisa selamat Iya Gak terlalu berasa Mau gak mau ya Paling yang bisa dicicil Sasa Stormy nya sih Sasa dan Stormy ini Jadi target utama Apalagi Stormy gak ada flicker Ini saatnya RRQ bisa Cari momen Sementara conceal dari Cipui Masih mencari targetnya Siapa yang bakal ditarik Dan siapapun yang dimakan Miko ternyata Damage fall up yang siap datang Di waktu yang tempat Penalti Zone juga bisa menangkap Posisi dari Sasa Terpaksa harus mundur Namun harus hati-hati juga Momen bisa dikembalikan Kapanpun smooth di bagian depan Banana harus hilang Cukup berbahaya kondisinya Dan satu member lagi Subway Bisa mendapatkan kill Ke arah Sin Immortal yang pecah Dan harus tumbang dari Sin Masih mau lebih Cipui Di bagian depan Coba ditempel lagi kali ini Naik lagi Dilempar lagi ke arah belakang Namun tidak ada fall up damage Kehilangan dua member Cukup berarti dari RRQ Ya sini nampaknya Agak sikit kewalahan juga Apalagi Cipui Tercicil banyak banget Damage sapi ternyata Masih akan coba untuk mundur Lebih dahulu Masih bisa defense lagi Stormy Damagenya cukup sakit Ke arah Clay Tapi nampaknya masih ada Immortality pecah Sudah kali ini Tempat soft blade Terpaksa dibuka Stormy berhasil dipop up Kali sementara Stormy Hilang Tapi juga dengan disusul Dengan adanya kematian Dari smooth dua player Dari teman-teman SMG Disana hilang Walaupun ternyata Ini hanya buying time aja Untuk teman-teman dari SMG Untuk bisa mendapatkan Objektif lagi Ke arah Lord Yang sudah ter-evol Oke Lordnya langsung spawn 2310 Lordnya akan muncul Nah ya bentar lagi Lordnya muncul Nah ini bedanya Respon time dari Teman-teman SMG ini Belum siap gitu kan Mereka masih butuh 30 detik lagi Harusnya Kalau Lordnya bisa dipotong Nanti di bagian top lane Dan gak ke follow Gak dikawal Sama teman-teman SMG Itu bisa ke defense lagi nih Mungkin terbilang blunder lah Tadi dari smooth Sama Stormy nya gitu kan Dia terlalu depan Bisa dipanis Gak ada teman-teman RRQ Yang tumbang juga Dari pergerakannya dia Sementara ya Lordnya lihat Bisa di clear untungnya Iya Ini udah masuk arah let game Harusnya sih Bakal udah Kuat banget ya Stuck yang dimiliki oleh Bang Zin sendiri Tapi Lihat Masih coba untuk Mendefense lagi nih Masih Udah tinggal apa ya Kalau jual beli item sih udah Winter Immortal Bang Zin kan tadi udah ngeluarin Winter dan juga Immortal Tadi dia bikin Bloodlust ya Supaya ada sedikit efek Bloodlust 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 untuk ada efek Shield lagi ya Ada lari juga Lumayan banget Sebetulnya Tapi masalahnya Untuk Link Dan Lancelot Udah full defense Full offense ini kali ini Full attack item Dia Gak ada Immortal juga Dari Versic Udah delay seharusnya Bersama dengan Winter Truncheon Yang mungkin Tapi kalau dari Lancelot Paling nggak dia masih punya Satu Rose Gold nih Ada satu Defense item lah Yang bisa nyelamatin nanti Gitu kan Ya Ketika SP-nya tipis ya Tapi lihat WFB game disana bersik Mereka arah seorang Clay-nya Tapi Masih akan coba untuk bertahan aja Namun nampaknya damage Yang dikeluarkan dari Storm Sakit banget Raiding terjadi Mau pergi kemana Tapi nampaknya disini Berhasil membuahkan hasil Dengan ada dua Pick off yang terjadi Tapi di belakang Bang Sini bakal coba untuk diharas aja Dengan keberadaan dari seorang Smooth Yang sakit banget Ternyata trading Tiga nyawa Untuk satu nyawa Looking for more Dari seorang Smooth Yang masih bertahan di lini belakang Mau pergi kemana Dari Split-Splitnya Masih bisa menyelamatkan nyawanya Tapi setidaknya Dari RRQ Masih kembali Bisa bernafas lega Oke Lordnya masih lama Atas harus di defense dulu Ini best turret di atas Dari RRQ ini Bener-bener Jadi problema juga Visionnya Bukan Vision Pressure dari minionnya ini Selalu ada Di bagian top lane Jadi mereka harus Control landing lagi Tapi dengan respon time yang lama Harusnya RRQ bisa nih Manfaatin Kesempatan ini Untuk ngancurin inner turret Atau mungkin best turret nanti Ya Seperti dengan saat ini ya Inner turret Berhasil mereka amankan Ditambah lagi juga Invasi karena jungle Sudah mulai bisa keep up Bahkan dari network Yang berbeda 4 ribuan Tapi best turret Kali ini bakal coba Untuk menjadi sasaran Untuk teman-teman Dari RRQ Defense Justice Menurut berhasil connect Tapi liat Phantom Expression Ya disana ternyata Dimensi masih bisa Gita akan ke altar Sudah mulai dipopo juga Tentunya kali ini Tepes update ke arah Lian di belakang Mau pergi kemana Ada Stormy Yang gak bisa pergi kemana-mana Dua resort Winter Dan juga Immortal Sudah mulai pecah hilang Tapi smooth Kayaknya bakal coba Untuk di grab-grab Tapi Ini kayaknya bakalan susah banget Dengan ada yang 4 damage Dari teman-teman RRQ Masih bisa bertahan sejauh ini Oke gak ada yang tumbang Nice Ini bagus banget Karena SMG gak dibiarkan berlima Ada yang di pick off lagi Dan satu best turret Di mid lane juga bisa Untuk didapetin Pressure nya akan ada Dari arah mid nya Tapi jujur Di kondisi udah masuk Ke menit yang 26 Apapun bisa terjadi Game ini bisa jadi Game siapapun Jadi ya gimana caranya Dari keduanya ini Beradu taktik Beradu mekanik Positioning Dan sebagainya Sementara Lord kembali Disetup Oleh teman-teman dari RRQ Smooth di bagian depan Yang ngebuka vision Bisa nih Kalau memang mau dipoking Namun Lordnya akan Difokusin ternyata Karena gak ada subway Gak ada power dari Retribution nya Dan fokus terhadap Lord Yes Lord bisa diamankan Oleh RRQ Yes Lord masih bisa Dikantongi tentunya Tapi tidak untuk smooth Yang terpaksa banget Adanya satu buah winter Walaupun ya Damage yang dikeluarkan Dari versi Udah mulai berasa banget Kali ini ya Ini Bakal jadi angin segar banget 70 detik Smooth untuk bisa hadir lagi Di lane of down Harusnya Ini udah bisa Jadi satu Gebrakan banget sih Karena gak ada yang bisa Nangkep lagi Ke arah belakang Untuk seorang bangsin ya Harusnya ini Bisa jadi game RRQ nih Lordnya jalan ke tengah Atasnya memang gak terlalu bagus Tapi ini kan Lord evolve ya Bisa lah untuk di follow Bareng sama teman-teman RRQ yang lainnya Kayak Cipu ini Bersama dengan Banana Di bagian depan ya Masih mencari target dulu Siapa yang paling enak Untuk ditarik Di divine judgment Di bagian depan Lordnya sudah mulai masuk Kedalam base Yang dimiliki oleh SMG Dan dibuka oleh Clay Dengan shadow stampede Kedepan penalti zone Mengincar karena sasa Fokus terhadap base Langsung RRQ Bisa memenangkan match Kali ini Berlanjut ke next match 21 Israel Sesuai prediksi dari Lim ya Dengan poin 21 disini Ini permainan yang keras banget So far memang di 3 game ini Game late game Tapi lihat Jaminan late game Dengan membawa adanya Cecilion Ternyata Ya bisa memperang-perondakan juga Untuk teman-teman dari SMG ya Untuk gak bisa ngambil karabek lainnya Tapi Ini harga yang sangat mahal sih sih Untuk kemenangannya ya Iya Tereliminasi ya Dari SMG Jangan lupa Yang kalah kan tereliminasi Jadi SMG Udah gak bisa lanjut lagi Sementara Terlihat wajah-wajah puas ya Dari teman-teman RRQ Dari Clay yang Langsung Lega ya Bisa nafas lega tentunya Masih ada satu chance lagi Masih ada kesempatan Karena memang gamenya Jujur Gak dipegang RRQ terus gitu loh Sempat dipegang sama SMG Sempat dibalikin lagi Dan apalagi udah masuk late game Itu bener-bener Gamenya bisa dipegang siapapun Bener-bener Bener-bener kayak Mental player-nya Fokus player-nya Itu bener-bener harus dipegang teguh gitu kan Gak boleh sampai Buyar sedikit pun Dan itulah yang terjadi Tadi di game ketiga Tinggal lihat aja Siapa yang blunder Lebih dahulu Siapa yang tadi Offside gitu-gitu ya Makanya tadi ada pick up pick up Satu player yang berhasil Didapatkan oleh teman-teman RRQ Yang bisa membalikan keadaan juga tentunya Tapi Ya itu dia tadi ya When winning matters Tentunya Seperti jargonnya Dari Snapdragon Elite Gaming Tentunya Ya siapa yang tidak ingin menang Kita semua ingin menang cuy Bener ya Kayak RRQ tadi menang Kalian juga kalau pengen menang Kayak RRQ Kalian bisa pakai Snapdragon Elite Gaming Karena ini Smartphone chipset For gaming Dengan sudah ada Kata-kata gamingnya Otomatis ini memang dibuat Khusus untuk kita Para gamers Betul Soalnya sekarang Kalau misalnya mau nyari Apa namanya device tuh Kita udah langsung lihat Udah pakai Snapdragon belum nih Tapi itu dia ya Dari game kita yang ketiga Nah untuk membedah game ini Karena tadi lama banget Kita akan Tanya sama pakarnya Yaitu Om KB disana Halo Om KB silahkan Bedah gamenya P Akar Ya terima kasih para caster Dan kita melihat tadi Game ketiga ya Ada Cecilion Goldlane Yang memang Sangat-sangat Identik sekali Dan bahkan Sangat connecting sekali Dengan Impure Rage Emblem Yang baru Baru ini Bener-bener jadi Apa ya Sorotan lah Apalagi di tier 3 Nah Memang Cecilion Goldlane ini Sangat-sangat Light game sentris Makanya teman-teman Gak perlu kaget Kalau misalkan Melihat game ini Sampai ke 20 menit Ke atas Apalagi tadi Bangshin Menggunakan Purify Jadi Escape Toolsnya Itu sangat-sangat Minim sekali Sangat-sangat terbatas sekali Apalagi dia hanya bisa Mengandalkan Winter Truncheon Sebagai salah satu Item penyelamatnya Lalu ada pilihan opsi juga Ice Queen Wand Tadi yang diamankan Sama Bangshin Dan juga Dengan hadirnya Satu buah Divine Glave Ini kalau boleh Aku terka-terka ya Apa yang dibawa Bangshin Dan Clay ini Kayaknya mirip-mirip deh Yaitu adalah Dia bawa Emblem Assassin tadi Yang sempat terlihat Di awal-awal Dan juga Dia fokusnya itu Menuju cara Movement Speed Dan juga Weapon Master Karena Clay dan Bangshin Ini kan Tipe-tipe yang Ngelakuin POC Damage Secara brutal Secara burst Makanya tadi sempat kita lihat juga Ada Weapon Master Yang menjadi pilihan utama juga Dari para Midlaner-Midlaner Ya kan Bahkan Stormy juga Melakukan hal yang sama Karena apa? Karena sekarang rata-rata Dengan Weapon Master Kita bisa Menambah Power atau daya Dobrak Dengan Magic Item juga Jadi apalagi dengan Pertandingan Late Game tadi Yang super duper lama 27 menit kita berjalan Damage yang diberikan Dari tim Ararqus Sangat Sangat tinggi sekali 444 ribu Bahkan ini Hampir 100 ribu Jauh lebih unggul Daripada tim SMG Dan kalau kita melihat Dari Damage Takennya Memang Tim SMG Sangat-sangat Menjadi Salah satu Apa ya Salah satu korban lah Dari tamparan Mautnya Cecilien Terus juga Semprotannya Dari Faramis Apalagi dengan Pedang tajamnya juga Yang dihadirkan Link versik Bahkan ia sampai Menjadi Annihiliator Karena memang Dilihat dari Damage yang Ditimbulkan Itu sangat-sangat tinggi sekali Dan memang Cipui